Hai jangan lupa di subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman masih bersama channel saya suhadi sogleng bro kali ini saya sedang memperbaiki yaitu magicom merek Miyako magicom ini kerusakannya itu katanya pemiliknya itu nasinya matangnya lama jadi seandainya menanak nasi itu biasanya setengah jam itu sudah matang tetapi ini satu jam lebih baru bisa matang Oke ini saya cek semua normal tetapi saat dipakai untuk menanak nasi itu matangnya lama jadi bagaimana cara untuk memperbaiki simak terus video saya ini dan jangan lupa untuk klik subscribe ya teman-teman terima kasih untuk klik subscribe nya semoga bisa menjadi amal yang baik teman-teman kalau menurut saya kalau magicom itu nasinya itu matangnya lama itu kemungkinan besar kalau menurut saya itu yaitu mengganti elemen bagian penana elemen piring gitu ya teman-teman Oke saya akan bongkar dulu ya teman-teman caranya bongkar bautnya dilepaskan dulu bautnya ada dua di sebelah samping sini dan dibawah ini ya sudah saya buka caranya dengan mencongkel pakai obeng min ya teman-teman ya Nah ini pakai obeng min itu kalau bautnya dilepaskan tadi lalu dicongkel lalu terbuka begitu caranya teman-teman nanti saya akan mengganti elemen ini ya teman-teman elemen piring elemennya itu letaknya bagian bawah sendiri seperti piring itu ya teman-teman ya ini nanti bautnya saya lepaskan dan melepas bautnya itu nanti eh di gimana ya jangan asal melepaskan saja tapi harus diberi tanda mungkin disolasi atau bagaimana biar nanti ini tidak keliru saat memasangkan kembali menang memasang saat element yang baru Oke teman-teman ini cara melepaskannya itu cukup sulit karena eh murnya itu sangat kuat untuk melepaskan tapi ya berusaha ini mur yang ada di element piring tadi dilepaskan semua dan disolasi ya teman-teman biar tidak keliru biar kita tidak terlalu memikirkan letaknya dimana tapi kalau diberi isolasi kan aman tidak keliru bautnya dilepaskan satu persatu lalu disolasi biar tidak keliru ya teman-teman ya oke kalau sudah lalu dilepaskan element piring ini nanti saya akan mengganti dengan element yang baru karena kerusakannya itu eh matangnya itu lama sekali biasanya itu mungkin setengah jam sudah matang ini satu jam lebih baru terlalu matang sebenarnya sih enggak papa kalau tidak diganti cuma kalau tidak diganti terlalu lama menunggu matangnya kemungkinan besar itu elementnya itu sudah lemah jadi panasnya kurang maksimal nah ini ya teman-teman ini elementnya bentuknya seperti ini seperti lempeng lempengan atau piringan gitu ini untuk datanya ini 350 watt 220 volt kalau yang baru ini itu 400 watt 220 volt tidak masalah ya teman-teman nah elemen yang baru ini saya akan pasang cara masanya seperti tadi saya melepaskan tadi cukup mudah saja teman-teman ini ya teman-teman untuk menyikat waktu sudah saya pasang elemennya tinggal memasangkan kabel kabelnya sudah saya beri tanda pakai isolasi tadi ini ya ini elemen yang bekas yang sudah saya copot sudah saya lepaskan dan ini saya akan pasang kabel yang tadi sudah saya lepaskan pakai tanda isolasi tadi ini ya ini saya akan pasang satu persatu saya akan pasang kalau masang yang rapat ya teman-teman biar tidak bermasalah ini sudah saya pasang semua cukup singkat saja kalau masang yang kuat oke ini sudah saya pasang lalu ditutup lagi dirapikan oke cukup singkat saja sudah saya tutup dan saya rapikan sekarang tinggal mencoba ini ini elemennya yang bekas yang tadi sudah saya lepaskan dan ini yang terpasang elemen yang baru elemennya ini harganya berkisar 100 ribuan ya teman-teman ya ini elemennya fungsinya untuk menanak nasi biar nasinya matang ini saya coba oke sudah saya ini sudah panas ya teman-teman ya ini berarti sudah panas begitu teman-teman caranya mudah saja apabila teman-teman mempunyai mejiko merek sembarang kalau matangnya itu lama banget tidak matang-matang bisa dicoba cara saya ini dengan mengganti elemen piring atau piringan elemen piringan ini caranya mudah saja hanya mengganti elemen piringan maka mejikom ini kembali normal begitu ya teman-teman semoga tutorial saya ini bermanfaat dan terima kasih yang berkenan subscribe semoga menjadi amal baik banjen dengan semua begitu cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati